Hai 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 apa kabar teman-teman wah udah mau lebaran aja nih tentunya kita harus jalan-jalan mencari arak-arakan oke sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman subscribe dulu ya nah terima kasih nah ketemu satu nih teman-teman udah mulai berbentuk ya seperti naga yang keren dan uniknya naganya lagi pegang bola Wah kira-kira mau sepak bola dimana ya ya tapi naganya belum ada kakinya temen-temen yang kerennya lagi naga di sini kepalanya bisa gerak nah kalau ini talinya ditarik kepalanya bisa gerak-gerak semangat banget tuh anak-anak yang narik kepala naganya punya dua tanduk Wah keren juga nih dan yang buat naganya ternyata para bocil-bocil Oke kita lanjut dulu yuk lihat yang lainnya pas di jalan ketemu bocil lagi bikin arak-arakan yuk kita lihat nah ini dia kreasi anak-anak disini katanya mereka lagi bikin singa mereka membuatnya menggunakan bahan dasar bambu temen-temen masih bocil udah pada pinter berkreasi mantap nih mereka membuatnya pakai bambu cuman kepala singanya belum kelihatan temen-temen tapi mereka udah siap aja nih buat bawai arak-arakan oke kita lihat yang lain lagi yuk masih banyak yang menarik nah di pinggir jalan ada lagi nih yang sedang membuat arak-arakan kira-kira buat apa nih temen-temen ayo kita lihat wah panjang banget nih temen-temen kayaknya sih ini bikin ular ya temen-temen nah ini kepalanya mulutnya bisa manggap-manggap Wah keren sebelum kita dimangsa ularnya kita lanjut lagi yuk Wah ini dia temen-temen Merak Wah besar banget temen-temen panjang ekornya saja lebih dari tiga meter nah ini kepalanya temen-temen belum ada matanya nah kalau ini sayapnya juga belum ada bulunya kalau kakinya ada tiga jarinya temen-temen bulu ekornya mirip banget nih temen-temen seperti yang ada di kepalanya Krishna Wah kerennya lagi ekor Meraknya bisa digerakin Wah keren banget nih jadi nggak sabar nih buat lihat kalau udah jadi ya udah deh sambil nunggu kita lihat yang lain dulu yuk dadah Merak nah ini ada bocil-bocil lagi lagi pada nongkrong sambil membuat arak-arakan kira-kira buat apaan nih para bocil kompak banget nih saling kerjasama untuk membuat terangka naganya nah kalau ini kepalanya temen-temen malah dicoba nih sama bocilnya sambil joget-joget berhubung masih banyak lagi kita tinggal dulu ya cil dadah sampai jumpa nah kalau disini kita malah diajak berlayar sama bocilnya bocil-bocil disini pada membuat kapal Wah besar juga ya temen-temen yuk kita inti pembuatannya Wah bocil disini sudah pandai menggunakan alat-alat tukang mantap ya udah deh berhubung kapalnya belum siap berlayar kita lihat yang lain dulu ya dadah bajak laut wah rame-rame ada apa nih temen-temen ternyata ada yang lagi bikin arak-arakan gatot kaca otot kawat tulang besi tapi disini kulitnya pakai koran temen-temen nah ini kakinya temen-temen menyerupai kaki manusia gatot kacanya juga punya senjata gergaji dan arit ngeri dilihat-lihat gak ada kepalanya nih ternyata kepalanya masih digantung temen-temen masih dalam proses pengecatan ini sayapnya juga mau dicat lagi yaudah tot aku mau lihat yang lain dulu nah ini dia wah besar banget kira-kira apa nih temen-temen setelah dilihat-lihat ternyata ini mengirip sama burung merpati ini dia ekornya besar banget temen-temen masih dirangkai satu demi satu sama anak remaja disini nih mereka kompak banget ini lagi proses pembuatan guys pembuatan apa? pembuatan apa? pembuatan apa? pembuatan apa? pembuatan apa? pembuatan apa? pembuatan burung merpati kakinya mana mau dimana kakinya kalau yang pegang ini buat apa ini ini buat mainan mungkin cukup sekian jalan-jalan kali ini jangan lupa subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan video cari arah-arakan berikutnya Terima kasih teman-teman